Halo sobat sekalian, jumpa lagi dengan channel UTRnet yang berisi tutorial dan review produk Pada kali ini, UTRnet akan memberikan review dan tutorial mendaflarkan 2 nomor HP dalam 1 aplikasi WhatsApp Karena sekarang fitur ini sudah bukan versi beta atau uji coba lagi, namun sudah resmi diluncurkan Dengan fitur ini, maka kita tidak perlu menginstall WhatsApp bisnis atau menginstall aplikasi tambahan Untuk memiliki 2 akun WhatsApp di 1 perangkat Caranya, sekarang kita buka WhatsApp, kemudian kita ke menu yang berupa icon titik 3 di kanan atas Kemudian pilih setelan Ada 2 cara untuk menambahkan nomor HP kita Pertama di kanan nama profil kita ada tanda panah ke bawah, ini kita klik saja Kita ke bawah, yang pertama ini adalah nomor atau akun yang saat ini kita gunakan Untuk menambah nomor atau menambah akun, kita klik tambah akun Cara kedua kita ke setelan lagi, kemudian kita klik akun Kemudian pilih tambah akun Ini sama saja Saat ini akun yang sudah terdaftar adalah dari provider Indosat Saya ingin menambahkan nomor lain yang merupakan provider Telkomsel Untuk itu sekarang saya pilih tambah akun Klik setuju dan lanjutkan Masukkan nomor telepon Di sini saya menggunakan nomor telepon Telkomsel Dan tanpa huruf 0 Jika sudah, klik lanjut Konfirmasi, kita klik ok WhatsApp akan mengirimkan kode melalui SMS Jika teman-teman menaruh kartunya di HP ini Maka kodenya akan terisi secara otomatis Verifikasi nomor HP telah selesai Kemudian kita sekarang diminta untuk memasukkan nama akun kita Misalnya di sini saya memberi nama Telkomsel UTRnet Kita juga bisa memasukkan foto profil kita Namun di sini saya tidak menambahkan foto profil hanya nama saja Kemudian kita klik lanjut Sekarang kita telah berhasil menambah nomor atau akun baru di aplikasi WhatsApp Dan sekarang kita bisa mengirimkan pesan Sekarang saya akan mencoba untuk mengirimkan pesan ke nomor WA saya yang lain Yang berada di HP yang lain HP kedua berada di sebelah kanan Dan saya beri nama UTRnet Saya kirim pesan dengan tulisan tes Pesan sudah diterima dan sebenarnya ada bunyi notifikasi di HP yang kedua Kita buka pesannya Dan di HP pertama juga sudah centang biru Sekarang HP pertama yang berisi dua akun Coba saya kembalikan ke halaman muka WhatsApp Kemudian di HP yang kedua saya akan mencoba untuk membalas pesan dari HP yang pertama barusan Balasannya adalah tes diterima Balasan telah diterima Artinya WhatsApp ini bekerja dengan baik Namun untuk pastinya akan saya buka pesan balasannya Ya pesan telah diterima Nah kawan-kawan di HP yang pertama ini kan ada dua nomor Sekarang yang aktif atau yang sedang digunakan adalah yang nomor Telkomsel Tadi yang pertama atau yang sedang tidak aktif adalah Indosat ya Sekarang saya akan mencoba mengirimkan pesan WA dari HP kedua Ke nomor Indosat di HP yang pertama Apakah bisa atau tidak ya Untuk memudahkan tutorial ini Nomor pertama di HP pertama saya beri nama Indosat Kemudian saya kirim pesan Pesannya adalah tes Indosat Ya ada notifikasi suara di HP pertama Jika teman-teman mengaktifkan notifikasi mengambang juga ada Namun selain itu tidak ada notifikasi lainnya Sehingga teman-teman jika tidak mendengarkan notifikasi suara Maka tidak mengetahui apakah ada pesan untuk nomor Indosat kita Selain itu di HP kedua atau di HP yang mengirimkan pesan terlihat masih centang satu Artinya ini dianggap pesan belum masuk ke HP penerima Sementara di HP pertama untuk melihat apakah ada pesan masuk di nomor Indosat Kita bisa melihatnya dari notifikasi mengambang Namun jika kita ke halaman muka WhatsApp ya Di HP pertama tidak ada notifikasi apa-apa sama sekali Sehingga kita tidak mengetahui apakah ada pesan masuk atau tidak Nah untuk mengetahui apakah ada pesan masuk di nomor Indosat Kita ganti akun Caranya kita ke menu titik 3 di kanan atas Kemudian kita klik ganti akun Lalu pilih akun Indosat kita Namun maaf disini gambarnya tidak terlihat Nah sekarang kita telah masuk ke akun Indosat Coba kita buka pesannya Nah pesan telah terbuka dan di HP yang kedua di sebelah kanan juga sudah centang dua dan berwarna biru Artinya sekarang di HP yang pertama yang sedang aktif adalah akun dengan nomor Indosat Sementara telkomsel tidak aktif Sekarang kita coba lagi mengirimkan pesan ke nomor telkomsel Ada notifikasi suara namun tidak ada notifikasi pesan Sementara di HP nomor dua pesannya juga masih centang satu Ini karena telkomselnya tidak aktif Sekarang kita mencoba untuk melakukan pemanggilan suara Ada notifikasi di HP nomor satu Namun bukan nada dering Hanya nada notifikasi suara Di HP nomor dua juga tulisannya adalah memanggil bukan berdering Ini artinya nomor telkomsel di HP pertama ini memang tidak aktif Artinya aplikasi WhatsApp ini memang bisa mendaftarkan dua akun atau dua nomor HP Namun yang aktif hanya salah satu saja Untuk mengaktifkan yang lain kita perlu berganti akun Demikian kawan-kawan review dan tutorial memasukkan dua nomor HP ke dalam satu aplikasi WhatsApp Semoga bermanfaat Sampai jumpa pada video yang berikutnya